Hai hai semuanya ketemu lagi dengan Ayu Kulinet kali ini aku mau membagikan resep sate ayam sambal kacang tonton sampai habis ya teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kita siapkan setengah kilo daging ayam segar tiris kotak-kotak kalau aku irisnya ukuran segini ya teman-teman atau sesuai selera masing-masing selanjutnya kita tusuk daging ayam segar tadi boleh juga dikasih kulit ayam yang udah direbus kayak ini ya teman-teman selamat menikmati siapkan panci untuk merebus laos, jahe, dan serai kemudian nanti setelah mendidih kita saring yang dipakai airnya saja selanjutnya kita blender kacang yang udah digoreng sama daun jeruk terus bawang, kemiri, dan jahe yang udah digoreng kemudian kita blender dan tambahkan sedikit air sehati-om nori teman-teman selamat menikmati kita mula mer發現 airnya teman-teman buku 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 Setelah di blender Kita masukkan ke dalam air Hebusan bumbu kawan padi Masukkan gula jawa Satu saser kaldu bubuk Dan digaram satu sendok matah Kalau kurang manis atau asin Boleh ditambah sesuai selera Kita campurkan dua sendok makan tepung beras dan air Tepung beras ini gunanya supaya nanti sambal kacangnya lebih mengental Caranya seperti ini ya teman-teman Kita aduk terus kita tunggu sampai aroma bumbu kacang wangi Kayak ini ya teman-teman Olesi sate ayam dengan margarin Biar empuk dan harum Terus kita bakar setengah matah Olesi lagi dengan bumbu kacang tadi Terus tambahkan kecap dan lada bubuk Terus kita bakar lagi sampai matah Terus kita bakar lagi Terus kita bakar dan ini hasilnya kalian boleh coba di rumah atau buat usaha dagang sate jangan lupa ya subscribe, like, komen dan share sampai jumpa di video selanjutnya dadah terima kasih